Selamat sore, reka-rekaan webinar sekalian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung dengan kita di forum webinar ini. Pada kesempatan sore hari ini pembicara kita adalah senior sekaligus akademisi. Buat saya Bu Ida ini bukan orang lain, tetapi buat rekan-rekan mungkin banyak yang harus saya perkenalkan siapa dan Bu Ida, Bu Ida, terutama untuk Sri Kandi-Sri Kandi Polisi Warnika Indonesia. Saya coba sharing screen tentang beliau. Saya perkenalkan atas izin beliau. Terbaca Ibu. Tidak, saya tidak dapat melihatnya. Ya. Ya. Saya akan singkat saja. Nanti waktunya akan dimanfaat kontrol beliau. Yang pertama, Ibu Brigadir Jenderal Ida Putari, bergabung dengan Polri sejak tahun 1987. Jadi hampir 33 tahun beliau dalam masa kedinasan. Beliau istri dari Bapak Dokter Selamat Pribadi. Saat ini beliau adalah wakil rektor di Ubara Jaya. Beruntung keduanya memiliki hubungan emosional yang dekat dengan saya, sehingga saya punya banyak konsultasi dalam hal akademisi. Tugas pertama Ida ternyata di Polda Jenderal Ida sebagai SPK Polda. Kemudian lebih banyak di SDM di Mabeskori, juga di PNN, dan saat ini di Lambdikpol. Kita lihat beberapa perjalanan, baik agenda seminar, kursus, maupun operasi kepolisian yang sifatnya internasional yang pernah dilakukan oleh Ibu Ida. seperti tergabung dalam ASEAN-NAPOL 2011, kemudian ASOT meeting ASEAN 2014, MMDM meeting di tahun 2015, kemudian CND yang ke-59 di tahun 2016, dan kursus-kursus dan training sebagai senior police officer di Bramsil, UK. Kemudian personal dan facility security di Ailea Bangkok, kemudian design management dan program di ILO, dan lain sebagainya. Bisa rekan-rekan peserta webinar sekalian membaca banyak sekali pengalaman internasional yang Ibu Ida Utari Nyam. Maka siap 2022 Januari lalu, beliau sebenarnya sudah ditetapkan sebagai wakil presiden pada IAWP, International Association Women Police, sebuah organisasi polisi wanita internasional yang tujuannya adalah membangun kerjasama dan jaringan penegak hukum internasional. Pendidikan di dalam negeri sendiri, selain beliau juga mengikuti pendidikan legal formal kepolisian, di akhir pendidikan tinggi kepolisian, beliau juga mengikuti pendidikan lanjutan, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, leadership. dan di tahun 2012, beliau mengikuti pendidikan Lemhanas RI, samping pendidikan pendidikan umum sebagai Master in Public Administration di Universitas Indonesia. Saya kira itu perkenalan yang saya sampaikan kemudian waktu dan kemudian kami sampaikan kepada Ibu. Yes, terima kasih Pak Eko. I have problem with the screen. Oke Bu, baik. Coba di CV-nya dikeluarkan dulu Pak Eko. Ya. Oke, good. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan semua, Pak Eko, terima kasih. Sudah memberikan peluang, you gave me opportunity to see all of the next generation of the police. Pak Eko ini, teman saya, Sesbim. Benar Pak Eko? Betul Ma'am. Yes. Ya, teman saya, Sesbim. Jadi, kita sudah saling mengenal baik. Kemudian, termasuk Bu Dr. Vita ada nggak di sini? Bu Dr. Vita, kemudian, beliau meminta saya untuk jadi salah satu berbicara di sini. Forum yang sangat luar biasa bagi saya. bagaimana saya berpikirnya di forum inilah ilmu kepolusian baik dalam teori maupun praktek bisa dikembangkan. Oke, hari ini mungkin berbeda dengan pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. kami akan berbicara bagaimana woman police ini berkipra, kemudian what next, kemudian apa yang akan dilakukan. Saya mencoba membuat judulnya adalah Road to Women at the Center Stage of Policing. Pak Eko, apa saya bisa share screen sendiri atau bagaimana ini? Bisa share screen sendiri, ma'am. Oke, saya akan cuba melakukan. Share screen Okay, saya cari file. Okay, file. Okay, Okay. Okay. Any problem, Em? Oh, wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Selamat sore, Assalamualaikum. Pak Eko, Jenderal Utari. Waalaikumsalam. Selamat bergabung, Prof. Baru mau bertanggung. Ijin. Saya ada masalah dengan ini. Webinar. Webinar. Eko nggak bisa tampilkan ya, Pak Eko? Klik share screennya, kemudian... Adit, Adit, Adit. Oke. Harusnya sudah bisa tampil, Ma'am. Can you do it for me with the file that I already sent to you? Sayangnya saya belum bisa buka karena filenya terlalu besar sehingga dikirim ke email belum saya bisa buka, Ma'am. Oh, itu? Ya. Sorry, sorry, take time ya. Ya. Kalau tadi dikirim by email mungkin bisa, tapi karena di email lewat, di send by WhatsApp, saya send ulang ke email saya terlalu, filenya terlalu besar. Ya, mungkin bisa ditampilkan langsung by share screen, Ma'am. Ya, oke. Adit, Adit. Oke. 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 Oke,قي. Oke, selamat. proses. Yes. Did you get it? Sudah? Belum, Ma'am. Oh, kok belum? Ya, belum masuk screen, Ma'am. Yes. 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 Aduh bagaimana ini Sorry, sorry, sorry Bisa share ke Mbak Yuli kali memang Akses di Mbak Yuli mungkin lebih cepat Saya biasanya sudah bisa pakai ini Kenapa susah ini Sorry Sorry semuanya ya Ini sudah bisa tampil I cannot do it Ini Okay, wait ma'am, I will try my best ma'am Share screen I got it I got it Yes Ya, okay Dapat? Okay Yes Eh, ini Rekan-rekan Saya sukain hari ini banyak lelaki Yang bisa di forum ini Okay Eh, sebelum berangkat lebih jauh Saya ingin menyampaikan siapa sih sebenarnya perempuan itu Perempuan itu hidup di dunia ini sebagai human being Ya, sebagai human being Kemudian dia juga sebagai makhluk Tuhan Kemudian dia juga sebagai makhluk sosial Dan kalau dia sudah berumah tangga dia sebagai istri dan ibu Yang penting juga adalah dia juga sebagai makhluk Tuhan Itu adalah perempuan As human being Dia itu adalah Seorang yang mempilingi akal pikiran, perasaan Kemudian sebagai makhluk sosial Dan tidak bisa dibandingkan dengan Sebagai makhluk lain Yaitu misalnya binatang Sebagai makhluk Tuhan Dia mempunyai akal budi Sebagai kalifah di bumi Ingat, sebagai kalifah di bumi Dan terakhir Kalau kemudian join sebagai polisi Maka dia menjadi polisi wanita Pekerjaannya adalah sebagai pelindung, pengayang, pelayan, masyarakat Penegakan hukum Dan juga dia sebagai aparatur negara Persyaratannya apa? Dia punya SKA Skill, Knowledge, and Attitude Ini Siapa huayam itu perempuan itu apa? Next Berikutnya adalah Nah, mengapa sih Poli itu merekrut perempuan Atau poluan Ada tiga komponen Atau tiga hal besar Yang saya akan sampaikan Yang pertama Dari histori Historinya adalah Pada saat agresi militer Belanda pertama Itu banyak sekali Pengungsi perempuan Yang sangat memungkinkan Ada dari mereka adalah Para penyelundup Atau apa ya Yang diduga Adalah pelaku kejahatan Seorang laki-laki tidak bisa melakukan Searching body-nya Tidak bisa Oleh karena itulah Diambil waktu itu bayangkari Nah, bayangkari Kemudian Istrinya polisi itu Kemudian disuruhnya Men-searching Itu yang awal-awalnya adalah Sehingga dipikirkan Oh, kalau begitu perlu nih poluan ini Di kepolisian ini Maka untuk pertama kalinya Tugas polisi wanita Adalah ke arah sana Dan dibentuklah Ada enam orang Sebagai generasi Poluan yang pertama Yaitu Di Bukit Tinggi Ada enam orang Beliau adalah Sekarang sudah almarhum Semuanya pangkat terakhirnya Kombes Ini historinya Nah Hampir di semua negara Seperti itu historinya Ada kasus kekerasan Perempuan dan anak Memerlukan tugas Perempuan Hampir semuanya mirip-mirip ke sana Historinya Kenapa adus ada Perempuan di tubuh kepolisian Awalnya Nah Perkembangan berikutnya adalah Organisasi Organisasi menginginkan Sebagai learning organisasi Learning organization Itu diperlukan Suatu perkembangan organisasi Dimana Yang sangat beradaptasi Dengan public need Organisasi ini akan Selalu berkembang Pada saat Kebutuhan masyarakat Juga berkembang Tugas perlindungan Pengayuman pelayanan Dan penegakan hukum Ternyata Tidak bisa hanya Dilakukan hanya Oleh laki-laki Tetapi Membutuhkan Perempuan Yang Dilajaninya Juga masyarakat Ada laki-laki Dan ada perempuan Inilah kemudian Learning organization Itu naik Selalu berkembang Demikian Public needs Juga demikian Maka ketemulah Antara public need Dan learning organization Ini Sehingga Tiga hal Komponen inilah Yang kemudian Pongwan Direkrut Nah Berikutnya adalah Inilah perjalanan Panjangnya Pongwan Sejak tahun 48 46 Sampai hari 48 Sorry Sampai hari ini Sudah 72 tahun Sudah banyak Perkembangan Yang dilakukan Ada Awalnya Hanya 6 orang Saat ini Kita 24.500 Sorry 24.000 Sekitar 500 Sekian orang Kalau dalam Angka Memang banyak Tapi kemudian Kalau kita Bandingkan Dengan semuanya Apakah Semuanya Apakah Itu Menunjukkan Bahwa Oh Berarti jumlah Polwan ini Sudah cukup Di kepolisian Nah Di polwan itu Sendiri Sudah Pernah ada Yang mengikuti Pendidikan Setupang Ada yang Di 3 PT Ika Yang sampai Saat ini Wadahnya ada Orangnya tidak ada Programnya Tidak ada Kemudian ada S2 S1 S2 S3 PT Ika Semuanya Pernah dilakukan Oleh polwan Ada SIP SS Ini sumbernya Ada AKPOL Yang tahun 2004 Mulai diterima Ada SSPIMA Masuk ke SSPIMTI Dan sebagainya Sampai ke Pelatihan-pelatihan Yang dikelola Online Negara sahabat Maupun Pergi ke LPDP Maupun Kerjasama Dalam negeri Ini adalah Pendidikan Kemampuannya Sejauh Dengan itu Yang ada Tiga komponen Tadi Juga Polwan Ternyata Sudah ditugaskan Di seluruh Semua fungsi Bahkan Di luar negeri pun Sudah ada Artpol Satu-satunya Di Timor Lestri Bahkan Polwan Pernah juga Sebagai Sekretariat ASEANAPOL ASEANAPOL Ini Dinamika Yang di Yang di Telah Di Apa Polwan Menjadi bagian Dari Republik ini Nah Ini Saya coba Untuk meramu Inilah Peran Sampai selama ini Saya coba Meramunya Ini contoh Perannya Apakah Tidak ada Lagi Polwan Yang Di suatu Di Fungsi Kepolisian Yang di Tidak ada Polwan Hampir Semuanya Ada Kecuali Di Polsek Polsek Yang Di Ya Di Agak Jauh Dimana Tidak ada Polwan Hampir Semuanya Fungsi Di Kepolisian Ini Ada Pertanyaannya Bagaimana Performannya Kan Seperti Itu Nah Dari Semua Fakta Itu Mengapa Ada Women At The Center State Of Polising Ini Muncul Mengapa Ini Cerita Kilas Baliknya Waktu Itu Kita Tidak Pernah Berpikir Bahwa Perempuan Itu Penting Harusnya Di Kepolisian Ini Dan Harus Didorong Ke Arah Ke Sana Nah Awal Munculnya Women At The Center State Of Polising Ini Adalah Ini Ada Bendera Segini Banyaknya Itu Kancah Internasional Poluan Ternyata Sudah Pernah Mengikuti Sejak Tahun 2009 Itu Kita Pernah Mengikuti Konferensi Poluan Sedunia Yang Pertama Kalinya Di Seattle Sel Sel Selanjutnya Ke Beberapa Negara Semuanya Pernah Di Ikuti Sampai 2019 Semua Poluan Pernah Ikuti Akhirnya Indonesia Berpikir Loh Kenapa Sebukian Banyaknya Kita Tidak Pernah Untuk Berusaha Menjadi Tuan Rumah Kita Punya Kapabilitas Punya Kemampuan Oleh Karena Itu Kita Waktu Itu Lapor Kepada Pak Kapolri Waktu Pak Tidak Karnavian Kita Cari Pak Kita Perbutuh Konferensi Ini Untuk Paling Tidak Merubah Mindset Perempuan Kalau Sekian Banyak Orang Poluan Yang Berangkat Keluar Negeri Kemudian Balik Ke Indonesia Ternyata Belum Mampu Memberikan Agent Of Change Maka Kita Bawa Dunia Ini Ke Indonesia Supaya Semakin Banyak Orang Yang Memaham Kami Tentang Kepolisian Tentang Kiprah Poluan Tentang Kiprah Kepolisian Pada Umumnya Maka Kita Bawa Dunia Ini Ke Indonesia Melalui Konferensi Itu Pak Kapolri Sendiri Waktu Itu Pak Tito Bilang Temanya Ada Beberapa Tema Yang Kami Ajukan Ternyata Pak Tito Memutuskan Adalah Oke Kita Pak Tema Ini Women At The Center Stage Of Polisi Waktu itu Pak Tito Berharap Bahwa Poluan Ini Akan Menjadi Agent Agent Atau Menjadi Pemeran Utama Di Pemulisian Bukan Hanya Hari Ini Tapi Kedepannya Sehingga Kita Kemudian Ke This Is The Guy Pak Krishna Mukti Dia Adalah Faktor Penentu Juga Sehingga Kita Berangkat Ke Kuito Untuk Bidding Dan Kita Menang Support Dari Pak Krishna Luar Biasa Maka Kita Bertiga Berangkat Bidding Lapor Pak Kapolri Lagi Berikutnya Karena Sudah Berganti Akhirnya Ada Pak Ijam Ajis Kita Lapor Pak Kita Sebagai Pemenang Peran Kita Adalah Women At The Center State Of Policing Konferensi Ini Bukan Hanya Sebagai Konferensi Tetapi Konferensi Ini Adalah Stepping Stone Saya Ulangi Konferensi Ini Adalah Stepping Stone Untuk Menuju Langkah Berikutnya Maka Pak Kapolri Menyampaikan Pak Kapolri Sekarang Pak Ida Majis Oke Konferensi Tahun Depan Karena Kita Delay Harusnya Tahun Ini Tapi Kemudian Ada Pandemi COVID-19 Akhirnya Kita Menjadi Tuan Rumah Konferensi Tanggal 5-9 September Tahun Depan Pak Ida Majis Menyampaikan Mulai Sekarang Dibentuk Tim Pol One Untuk Mermuskan Rencana Strategis 5 Tahun Kedepan Sehingga Setelah Konferensi Berlangsung Bisa Berjalan Untuk Mewujatkan Women at the Center State of Policing Wajiban Kita Adalah Buat Action Plan Ini Inilah Awal Yang Menggelorakan Kenapa Women at the Center State of Policing Ini Perlu Dideseminasikan Ya Pertanyaannya How to Get there Bagaimana Kita bisa Meraih Kesananya Baik Saya Beranjak Mulai Dari Data Dulu Inilah Data Yang Ada Di Kita Kementerian Pemberdayaan Perempuan Selalu Mengatakan Organisasi Ini Kalau Yang Namanya Ber Berpihak Pada Gender Atau Apa Bahasanya Itu Itu Ada Data Terpilah Yang Bisa Dilihat Sehingga Ada Peran Perempuan Yang Cukup Atau Yang Sangat Berarti Di Satu Organisasi Itu Ternyata Poluan Itu 5% Walaupun Jumlahnya 24.000 Orang Hanya 5% Kemang Di Antara 445 Ribu Ini Dari Data Untuk Indonesia Berangkat Dari Sini Bagaimana Negara ASEAN Coba Negara ASEAN Indonesia Adalah Negara Yang Paling Sedikit Ini 6% Dinaikkan 1% Indonesia Adalah Negara Yang Paling Sedikit Jumlah Pol One Saya Mengajak Rekan Rekan Melihat Ke Kamboja Kamboja Itu Negara Baru Kemarin Itu Sudah 8% Jumlah Pol One Yang Paling Bagus Adalah Malaysia Bahkan Brunei Thailand Vietnam Itu Sudah Di Atas 10% Di Negara Skandinavia Hampir 40% 30% Jumlah Perempuan Atau Pol One Ini Kalau Kita Berangkat Dari Data Kemudian Pertanyaannya Sorry Pertanyaannya Kalau Jumlah Segitu Bisakah Rulenya Kelihatan Ini menjadi Pertanyaannya Sehingga Kita Perlu Melakukan Kegiatan Karena Rulenya Dipengaruhi oleh Ada konstruksi Sosial Konstruksi Gendernya Politik Yang Sangat Kuat Mempengaruhi Psikologi Sendiri Dari Orang-orang Pol One Itu Sendiri Dan Anchor Serta Konstruksi Gender Di Organisasi Itu Sendiri Maupun Para Lelaki Yang Di Organisasi Itu Sendiri Untuk Melihat Apakah Rule Dari Perempuan Atau Pol One Itu Kelihatan Ini Yang Sangat Mempengaruhi Oleh Karena Itu Kami Mencoba Membuat Roadmap Ini Yang Akan Kami Buat Setelah Turun Itu Kami Mencoba Membuat Roadmap Yang Pertama Kami Sudah Membentuk Panitia AWP Kemudian Kita Sudah Membuat POCJA Berikutnya Adalah POCJA Itu Diharapkan Nantinya Akan Menjadi Trigger Untuk Membuat Suatu Diseminasi Yang Ini Forum Diseminasi Yang Dihadiri Oleh Selupa Kor Pol One Untuk Menemukan Apa Tantangannya Sehingga Pol One Itu Yang Jumlahnya 5% Bagaikan Tilan Bumi Tidak Terlalu Tampak Selanjutnya Kami Akan Melakukan Diseminasi Setelah Tahu Menemukan Nali Permasalahannya Kita Diseminasikan Diseminasikan Kepada Seluruh Pol One Di Indonesia Ini Masalahmu Ini Tantanganmu Dalam Bahasa Positif Masalah Adalah Tantanganmu Dalam Diharapkan Ada Semua Proses Di Dalamnya Selanjutnya Kami Mencoba Untuk Membuat Best Practice Apa Best Practice Yang Akan Kami Harapkan Kita Akan Membuat Webinar Internasional Seminar Kerjasama Dengan AEWP Topiknya Sama Yaitu Women at the Center State of Policing And Women Interchanging Harapannya Di Di Internasional Nanti Di webinar Internasional Kita Bagi dua Yaitu Wilayah Asia Dan Yang kedua Adalah Eropa Dan Afrika Sorry Wilayah Asia Dan Australia Yang berikutnya Hari kedua Adalah Wilayah Eropa Dan Afrika Kita Mencoba Untuk Melihat Apa Best Practice Mereka Sehingga Ada Peran Yang cukup Signifikan Terakhir Kami Juga Saat Ini Kami Juga Membuat Sedang Membuat Regulasi Ada POKJA Regulasi Untuk Melanjutkan Bagaimana Membuat Peraturan Kapolri Tentang Pengaruh Utama And Gender Roadmap Ini Diharapkan Nanti Membawa Women At The Center Stage Of Policy Nah Dari Diskusi Yang Tadi Menemukan Ali Tadi Ternyata Kami Menemukan Ada Sekian Banyak Permasalahan Atau Tantangan Yang Ada Di Polan Yang Pertama Adalah Mindset Mindset Sebagai Polan Itu Kadang Ada Istilahnya Glass Sealing Glass Sealing Wah Kalau Glass Sealing Dilarang Di luar Ditimang Timang Kelihatan Oh Bagus Ya Polan Ini Oh Kalau Gitu Polan Ini Cocok Ditaruh Di Sini Untuk Bagus Bagus In This Mindset Mindset It is not Only For The Police Woman It But Also Mindset Bagi Para Lelaki Dan Pembuat Kebijakan Kemudian Kompetensi Polan Itu Sendiri Kompetensinya Sejak Awal Tidak Ada Yang Namanya Yang Dibangun Adalah Carrier Path Untuk Untuk Polan Saya Bersyukur Ada Yang Namanya Taruni Sejak 2004 Harapan Saya Sangat Tinggi Untuk Para Taruni Ini Karena Apa Starting Point Itu Sama Dengan Laki-laki Artinya Carrier Path Seharusnya Sama Ada Regulasi Lagi Di Kepolisian Ini Kalau Lulusan SIP Itu Nanti Hanya Sampai Di AKBP Kemudian Kalau Dari SIP SS Dia Akan Berada Pada Lingkungan Dimana Keahlian Yang Diperlukan Oleh Karena Itu Ada Beberapa Oleh Karena Itu Kepotensi Ini Sangat Penting Berikutnya Adalah Ternyata Kita Punya Masalah Kolaborasi Dan Yang Nomor Empat Balance Life Antara Kehidupan Rumah Tangga Bagi Polwan Yang Sudah Menikah Dan Kehidupan Pekerjaannya Apalagi Polwan Yang Menikah Dengan Teman-teman Yang Dari Lulusan Akkor They Can't Do Anything Jadi Ini Adalah Balance Life Itu Yang Sangat Kental Mempengaruhi Dari Perempuan Itu Sendiri Berikutnya Adalah Capacity Bail Capacity Building Tidak Oh saya Ingin Seperti Ini Ingin Maju Seperti Tidak Ada Lagi Berikutnya Adalah Gender Bias Gender Bias Ini Sangat Kental Sekali Kepolisian Negara Republik Indonesia Ini Is Not The Macho Organization Bukan Organisasi Yang Maco Oleh Karena Itu Gender Bias Pun Harusnya Khususnya Untuk Adik-adik Saya Di Level Sekarang Yang Lulusan PT. Ika Itu Sudah Harusnya Open Minded Tidak Lagi Gender Bias Harusnya Tidak Lagi Anak-anak Muda Sekarang Itu Harusnya Perempuan Itu You Are Not My Competitor You Are My My Collega Harusnya Sudah Seperti Itu Kalau Bisa Maju Seperti Itu Gender Butler Tapi Mari Kita Lihat Apakah Itu Masih Ada Dari Bagian Mereka Berikutnya Adalah Mentoring Mentoring Ini Jadi Masih Aja Perempuan Itu Tidak Suka Temannya Maju Masih Seperti Itu Berikutnya Adalah Leadership Karena Tidak Ada Carry Path Maka Dia Tidak Kuat Leadership Nah Mari Ini Kita Tatak Sehingga Ini Menjadi Bagian Penting Karena Untuk Memimpin Suatu Tempat Kenapa Leadership Itu Penting Karena Dia Akan Mempengaruhi Follower Harus Kuat Dan Yang Berikutnya Adalah Networking Networking Ini Bukan Berarti Yang Dinamakan Networking Itu Adalah Saya Mengabdi Kepada Seseorang Supaya Nanti Saya Ditarik Oh Sekarang Ini Rejimnya Ini Oh Nanti Saya Ikut Ketarik No Not Like That Networking Dimaksud Adalah Bagaimana Membangun Satu Jejaring Untuk Dirinya Dan Untuk Kepolisian Serta Untuk Peningkatan Kapasitas Kapasitasnya Nah Bagaimana Caranya Ya Harus Berubah Ini Ching Is The Kata-kata Yang Paling Tepat Untuk Menuju Women At The Center State Of Policy Teman-teman Tadi Saya Berbicara Ini The Rule The Rule Ini Ternyata Kunci Dari Keberhasilan Dari Setiap Orang Yang Ada Di Organisasi Itu Termasuk Polwan Di Dalam Anchor Anchor Ini Bagian Yang Cukup Penting Juga Bagi Perempuan Apabila Kondisinya Data Tadi Tidak Masih Jauh Maka Affirmative Action Itu Diperlukan Anchor Adalah Salah Satu Bagian Untuk Meningkatkan Untuk Menyelaksanakan Affirmative Action Itu Sehingga Kalau Kemudian Contohnya Kalau ada Ibu Asuh Polwan Kemudian Ada Teman-teman Dari DPR Perempuan Yang Kemudian Mendorongkan It is One of the Atau dari Pementerian Pemberdayaan Perempuan Itu Bagian Dari Anchor Untuk Melaksanakan Affirmative Action Itu Apakah Itu Tidak Boleh Karena Dalam Corridor Affirmative Action Ya Bagi Saya Itu Dibenarkan Selama Dia mempunyai Kompetensi Bukan Asal-asalan Bahasa Sekarangnya Adalah Kamu Bukan Orang Kaleng-kaleng Yang Dipromosikan Bahasa Anak Sekarang Jadi Anchor Ini Cukup Penting Untuk Membawa Menuju Ke Affirmative Action Tadi Supaya Rulenya Kelihatan Rul Ini Juga Akan Mengkonstruksi Membantu Mengkonstruksi Gendernya Nih Konstruksi Gendernya Saya Bersyukur Ada Pak Krishna Mukti Yang Yang Memberikan Perlu Memberikan Karena Semua Pintu Masuk Ini Ada Di Tempatnya Pak Krishna Mukti Sebagai Karumi Sinter Disana Ada Kapak Kembang Tas Itulah Pintu Masuk Kami Untuk Berkiprah Konstruksi Gender Inilah Yang Sangat Penting Tidak Hanya Untuk Dikepolisi Untuk Tidak Hanya Diorganisasi Tetapi Orang-orang Di Setiap Organisasi Itu Sebeli Nah Inilah Kalau Konstruksi Sosial Saat Ini Mungkin Sudah Tidak Terlalu Terlalu Membatasi Perempuan Untuk Berkarir Jadi Yang Paling Penting Bagaimana Konstruksi Gender Anchor Dan Psikologi Itu Sendiri Yang Mempengaruhi Nah Saya Pakai Teori Selama Ini Sampai Saat Ini Saya Menggunakan Teorinya PDB Punyanya Pak Hermawan Kertajaya Yaitu Marketing Yourself Marketing Yourself Itu Membuat Branding Dirimu Bukan Branding Yang Jelek Tetapi Branding Dirimu Sebagai Saya Ambil Contoh Saya Membutuhkan Anggota Yang Maham Tentang Papua Maka Saya Akan Ingat Oh Eko Sudarto Dia Sudah Punya Branding Bimas Di Papua That Is The Differential Of Eko Makanya Salah Satu Cara Untuk Marketing Yourself Adalah You Must Different With Others Inilah Sehingga Kamu Punya Branding Itu Yang Selalu Saya Coba Bangun Untuk Diri Saya Sampai Saat Ini Makanya Harus Harus Berbeda Sekolah Di Lem Hanas Ranking Karena Saya Berbeda Seperti Itu Nah Inilah Teori Ini Yang Saya Coba Kemukakan Sama Teman Teman Adik Adik Saya Ya Kalau Memang Mau Berbeda Ya Marketing Yourself Bukan Pakai Juhari Window Marketing Yourself Nah IWP Ini Adalah Stepping Stone Seperti yang Saya Sampaikan Tahun Depan Kita Akan Menjadi Negara Asia Pertama Sebagai Tuan Rumah Konferensi Asia Konferensi Internasional Association Women Police Teman Dukungan Semoga Ini Berjalan Dengan Baik Di Yogyakarta Harapannya Ada 50 Negara Yang Akan Datang Ada 700 Orang Polisi Wanita Sedunia Akan Datang Ke Indonesia Kita Bawa Dunia Ke Yogyakarta Untuk Merubah Mindset Pol One Sehingga Kita Bisa Meningkatkan Role Kita Peran Kita That's All Pol One Hebat Pol Record Mungkin Itu Baik Dari Saya Teman Teman Saya Butuh Masukan Dari Teman Teman Mengenai How To Get Women At The Center Of Polisi Ini Dengan Konsep Yang Sudah Kami Kelarkan Khususnya Dari Persetik Para Lelaki Sehingga Menjadi Cermin Atau Memperkaya Wawasan Kami Sehingga Ubuk Perlu Seperti Ini Demikian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Dengan Senang Hati Kalau Memang Ada Saran Masukan Pertanyaan Saya Akan Coba Untuk Menjawabnya Dengan Sebaik Baiknya Demikian Pak Eko Saya Kembalikan Moderator Terima Terima Kasih Ibu Berjen Ida Utari Yang Sudah Memberikan Wawasan Buat Kita Semua Rekan-rekan Sahabat Di Webminar Korum Ilmu Kekulisan Ini Ada Hal Menarik Yang Kita Pelajari Bersama Tadi Ibu Ida Sudah Memberikan Informasi Kepada Kita Tentang Sejarah Polwan Dan Ternyata Kita Tahu Saat Ini Secara Kuantitas Polwan Kita Dibandingkan Dengan Negara Asia Tenggara Saja Ternyata Paling Rendah Menjadi Tantangan Kedepan Buat Polri Khususnya Dan Masa Depan Nanti Adik-adik Yang Akan Berada Puncak Pimpinan Nanti Sepuluh Bahkan Mungkin Lima Tahun Kedepan Untuk Bagaimana Mensejajarkan Polri Di panggung Internasional Khususnya Polwan Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Tadi Disinggung Bahwa Ada agenda Besar Di 2021 Yaitu Indonesia Sebagai Host Pada Acara International Association One Movement Police Di Rekan Rekan Polwan Khususnya Yang disini Sudah Mempersiapkan Diri Tidaknya Mungkin Di wilayah Nanti Satu Ketika 2021 Bertugas Di Jogja Hal-hal Ini Menjadi 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 Stepstone Buat Kita Semua Untuk Agenda Acara Tersebut Indonesia Sudah Dikategorikan Sebagai Polri Indonesia 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 National Police Sudah Bisa Dikategorikan Sebagai Satu Organisasi Yang Dianggap Mampu Menyelenggarakan Hajat-hajat Internasional Di Beberapa Agenda Kemarin Terakhir Di Bali Pertemuan Interpol Di Bali Itu juga Bagaimana Dunia Mengakui Indonesia Sebagai Host Dalam Acara-acara Senang Kita Memberikan Sukses Dan Kontribusi Nyata Kemudian Yang Ketiga Ada Teori Menarik Yang Juga Rekan Menarikkan Bisa Dalam Teori Itu Yang Disampaikan Bidah Utari Bisa Menjadi Kajian Memang Di Dalam Dinamika Kehidupan Kita Tidak Lepas Dari Apa Yang Namanya Teori Johari Window Mungkin Teori Itu Saat Ini Mungkin Efektif Tapi Di Masa-masa Di Organisasi Organisasi Modern Teori Itu Akan Ya Mungkin Juga Akan Bertemu Dengan Dinamika Teori Lain Yang Lebih Apa Namanya Lebih Make sense Dan Rasionologik Menurut saya Itu ada Tiga hal Perhatian Yang Menarik Saya Membuka Kesempatan Barangkali Ada Yang Bertanya Bisa Raise hand Sebenarnya Bisa Raise hand Kita Sesuaikan Waktu Artinya Secara Legal Formal Sampai Jam 5 Tapi Saya Menyesuaikan Saya Minta Dari Rekan-rekan PTK Silahkan Sabi-sabinya Oca taruh Di Oca cuti Kurang kan sedang Sibuk Ada Kelompok kerja Oca kan cuti Rencana Dari Rabu Oca majukan Ada Yang bocor Dimana Ini Bentar Oca Sakit cuti Di Ujung Jabatannya Di Dampunan Oke Ada yang bertanya Di antara Sekian Di antara Rekan-rekan Sekalian Atau Ada yang Mau raise hand Silahkan Sejauh ini Gak ada yang bertanya Siap Ijin Bapak Ya Siap Kebutkan nama Kemudian Terangan sedikit Tentang Penanya Dan Nyampaikan pertanyaan Silahkan Siap Terima kasih Jenderal Bapak Serta rekan-rekan Atas waktu yang diberikan Mohon izin Memperkenalkan diri Dengan mahasiswa Kumala Enggaranjarani Ijin Bu Kami Sangat tertarik Dengan Materi yang Ibu Sampaikan Yaitu How to get Road To a man At the center Stage of policing Yang kami hadapi Sendiri Ini juga Merupakan tantangan Ibu Buat kami Bagaimana Terutama mengenai Work and Family Conflik Ibu Jadi Bagaimana Saya sendiri Ibu Sebagai Seseorang yang sudah Menikah Lalu mempunyai Anak Terjadi Kesenjangan Peran Ibu Antara bagaimana Dengan waktu yang Tidak ada Lebihnya Namun Saya dituntut Untuk dapat Berperan maksimal Di keduanya Begitu Ibu Yang disebabkan Juga karena Tuntutan pekerjaan Juga Ibu Lalu kesulitan Untuk membagi Waktu antara Keduanya Lalu juga Tekanan dari Tugas tersebut Bagaimana Konflik tersebut Itu Juga Terkait Emosional kami Ibu Bagaimana kami Bisa hadir Di tengah-tengah Anak-anak Memberikan Waktu Bermain bersama Dan sebagainya Mungkin Suatu mimpi Juga Ibu Kakak saya Kebetulan Bekerja di suatu Perusahaan Ibu Kemudian di perusahaan itu Ada Tempat penitipan Anak Ibu Lalu disertai Dengan ruang Menyusui Dan lain-lain Walaupun itu Berbayar Namun Itu menjadi Salah satu Solusi yang Efektif Ibu Untuk Mendukung Bagaimana Seorang perempuan Dapat Berkarir Di suatu Pekerjaan Seperti itu Jadi Tidak lagi Ada Pandangan Atau Isu gender Itu tadi Ibu Karena perempuan Jadi Sudahlah Urusin aja Keluarga Padahal Apabila kami Diberi kesempatan Saya yakin Banyak poluan-poluan Yang memiliki Kompetensi Ibu Dan Mau Sebenarnya Namun Belum ada Solusi yang efektif Begitu Ibu Dan betul sekali Yang disampaikan oleh Ibu Terkait dengan Mentoring Kurangnya itu Ibu Masih adanya Rasa iri Apabila Ada satu poluan Yang lebih maju Dan yang lain Bukannya mendukung Tetapi Malah memberikan Misalnya Dengan Ngomongin di belakang Dan sebagainya Itu Ibu Jadi Bukannya mendukung Lalu Untuk mendorong Yang lain maju Tetapi Malah Sebaliknya Ibu Jadi Sebenarnya Peran mentoring ini Sangat penting Ibu Juga yang disampaikan Ibu Mengenai Peran anchor Itu tadi Ibu Belum terlalu efektif Ibu Dalam hal memberikan Affirmative action Itu tadi Ibu Demikian Ibu Tanggapan dari kami Terima kasih Atas waktunya Terima kasih Bu Ida Berkenan langsung Di respon Bu Pertanyaan dari Sampad tadi Kumala Kumala Baik Kumala Sekarang Lagi ngambil S1 Atau S2 Siap Ibu Ijin S1 Ibu Oke S1 Baik Masih panjang Perjalananmu Oke Saya bersyukur Saya juga Perempuan Yang mempunyai Suami Kebetulan polisi Kebetulan polisi Pada zaman itu Tidak ada lagi Yang namanya Babysitter Yang adanya Pembantu Ya Sehingga Saya bisa Saya bisa Bercerita Atau bisa Menyampaikan This is the real Problem With the woman Who married Dan ini Permasalahan ini Di dunia Internasional Sama Saya mengikuti Pelatihan Leadership Internasional Yang pesertanya itu Hampir seluruh dunia Ada Balance Living Itu adalah Menjadi Salah satu Problem perempuan Oke Nah Saya akan Coba Kaitkan Dengan Konsep Berpikir Laki-laki Juga Teman-teman Laki-laki Yang nanti Umbamanya Menikah Dengan Perempuan Yang Bekerja Jangan Berpikirnya Adalah Oh Saya Mendidik Anak Itu Tahun Jawabnya Laki-laki Dan Perempuan Karena Yang dibangun Adalah Next Generation Figur Perempuan Tidak Bisa Masuk Di dalam Anak Itu Untuk Menjadi Laki-laki Juga Oleh Karena Itu Mendidik Anak Itu Laki-laki Dan Perempuan Adalah Perannya Sama Supaya Ada Balans Bagi Anak Itu Oh Aku Punya Figur Bapak Aku Punya Figur Perempuan Nanti Jangan Ditanya Kalau Divorce Saya Bicara Yang Ini Dulu Nah Kata Kuncinya Adalah Ada Kesepakatan Antara Laki-laki Dan Perempuan Pada Saat Menikah Artinya Begini Gantian Menurunkan Egonya Saya Sama Suami Seperti Itu Pada Saat Saya Tidak Ada Pada Saat Saya Harus Dines Malam Maka Saya Mencoba Suami Saya Bapak Saya Dines Malam Bisa Bapak Menjaga Anak Karena Kami Sudah Sepakat Sejak Awal Seperti Itu Akhirnya Kami Bisa Lakukan Jadi Kata Kuncinya Adalah Kesepakatan Berdua Saya Tidak Pernah Kumpul Dengan Mertua Maupun Orang Tua Lahir Menikah Langsung Berdua Survive Sendiri Anak Saya Cuman Satu Jadi Masih Tidak Pemerintil Masalah Jadi Seperti Itu Kata Kuncinya Seperti Itu Yang Kata Kunci Kedua Adalah Kualitas Saya Sepakat Bahasa Ada Yang Namanya Homecare Yang Tadi Saya Bilang Bahwa Gender Bias Itu Organisasi Ini Harus Tahu Juga Jangan Sampai Berpikirnya Adalah Oh Kalau Ada Homecare Nanti Berpikirnya Begini Tuh Kan Perempuan Kalau Sudah Menikah Ya Makanya Jangan Jangan Kerja Nah Konsep Itu Harus Dimiliki Konsep Itu Harus Dimiliki Oleh Organisasi Maupun Orang-orang Para Lelakinya Para Lelakinya Sehingga Karena Apa Yang akan Dibawa Kedepan Itu Adalah Generasi Kedepan Nah Di Negara Singapur Jepang Karena Dua-duanya Tidak Mau Mengalah Maka Dua Negara Ini Sekarang Zero Group Yang Perempuan Tidak Mau Menikah Yang Laki-laki Tidak Mau Urus Rumah Tangga Mereka Zero Group Tidak Ada Pertumbuhan Negaranya Sehingga Kalau Ada Orang Mau Jadi Warga Negara Singapur Punya Kemampuan Apa Diterima Seperti Itu Jepang Juga Begitu Bahkan Jepang Sekarang Menjadi Negara Old Nation Banyak Orang Tuanya Nah Nanti Kita Tidak Beli Seperti Itu Jadi Memang That is Masalah Yang Dihadapi Perempuan Pada Saat Dia Berumah Tangga Tapi Maju Terus Oleh Karena Itu Nanti Kalau Kumala Jadi Pimpinan Maka Dia Harus Tahu Bahwa Ini Lo Rasa Jadi Kalau Perempuan Jadi Pimpinan Kalau Ada Anak Buahnya Para Pintara Yang Punya Anak Ya Care Juga Saya Pernah Bawa Anak Saya Ke Kantor Saya Taruh Dia Safe Disitu Nah Seperti Itu Memang Tantangannya Tetapi Memang Saya Kemarin Kita Undang Teman-teman Dari Australia Ada Seorang Pangkatnya AKBP Namanya Siapa Lupa Saya Yul Yuli Ada Nggak Siapa Namanya Itu Juga Dia Bilang Saya Melahirkan Anak Saya Kemudian Saya Harus Kerja Keras Untuk Mengejar Ketinggalan Saya Itu Memang Problemnya Itu Memang Yang Harus Dijadikan Tantangan Perempuan Untuk Bisa Exist Berikutnya Mentoring Mentoring Kita Sangat Lemah Saat Ini Saya Sebagai Vice President IWP The Second Vice President The Third Vice President IWP Saya Sebelum Menjadi Vice President Saya Sudah Mentoring Siapa Yang Saya Mentoring Yuli Ada Kombes Yuli Yuli Sekarang Menggantikan Saya Sebagai Regional Koordinator Dulu Saya Koordinator Regional Yuli Koordinator Saya Nah Sekarang Yang Saya Tantang Adalah Yuli Yuli Harus Mempersiapkan Orang Jangan Lagi Menanyakan Ke saya Bu Siapa Ya Bu No You Can Do it Yuli Harus Mencari Orang Siapa Yang Mencari Mentor Berikutnya Komala 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 Juga Begitu Harus Mencari Layar Berikut Saya Masih Mencadangkan Layar Berikutnya Untuk Teman-teman Untuk Maju Lebih Ke Atas Saya Sudah Punya Cadangan Dua Layar Di AKBP Saya Punya Layar Di Kompol Itu Mentoring Sangat Tidak Gampang Sangat Tidak Gampang Anchor Saat Ini Anchor Masih Diperlukan Untuk Menuju Affirmative Action Untuk Menuju Affirmative Action Saya Berbicara Anchor Ini Karena Kompetensi Karena Kompetensi Bukan Kaleng-kaleng Kemudian Punya Anchor Menyembah Nyembah Ambil Kemudian Dia jadi No Not Like That Itu Mempermalukan Diri Sendiri Saya Bilang Mempermalukan Diri Sendiri Tetapi Anchor Masih Diperlukan Anaknya Gusdur Siapa Itu Yang Pakai Kerudung Saya Lupa Namanya Yeni Wahid Yeni Wahid Waktu Itu Saya Tanya Ibu Ida Cari Anchor Supaya Poluan Poluan Itu Naik Itu Bahasanya Jadi Anchor Masih Diperlukan Tapi Tetap Based Based On The Competency Competency Tidak Bisa Ditawar Tawar Mungkin Itu Dari Saya Siap Terima Kasih Ibu Baik Terima Kasih Ibu Ida Utari Yang Sudah Memberikan Respon Pertanyaan Dari Umala Tadi Waktu Kita Sudah Apa Yang Limited Saya Sebelum Menutup Mungkin Bu No Pak Eko Can I Ask To Laki-laki Yang Ada Disini Oh Ya Boleh Bu Okay Yoga Yoga Okay Yoga Bagaimana Pendapatmu Tentang Poluan Thank you For the Opportunity Ma'am First First I will Speak In English Because I heard That You were So Fluent In This Because You already Joined The International Organization I Think Yeah Yoga I Don't Know Who You Are But I Pointed You In The Right Man Yeah I Don't Know You But I Pointed You So You Can Speak English Well Oh Thank You Ma'am Okay All right What I Got From Your Question Is That You Would Like To Get The View Of A Man Right How A How A Male Police Or Like A General Police Think About The Police What I What I See In This In This Seminar In This Webinar Right Now In This In This Short Time One Hour What What I See Is That You Were Trying To You Were Trying To Get To Get The Police Women In Indonesia Right Now Especially To Become Better Than Before Because Because We See Already Statistically In East Asian East Asian Like Indonesia Only 5% And 6% In Terms Of In Terms Of Numbers Of The Police Women And During The Webinar I Searched For The Google About This Police Women And What I Found Is That The Problem The Problem Maybe The Problem Will Be Solved With Adding The Numbers Of Police Women Like What We Did Back In 2014 I Think Where 70,000 Police Women Were Recruited To The Party We Should Do That Again I Think After The Corona Breaks After The Corona Comes Down Because To Change The People Mind About To Change People Mind We Need More Police Women To Participate In Every Aspect Of Police So The General Term Of Police Not Only Male Police But Also The Female Police As Well So We Can See Police Police Women Everywhere Not Only In The Road Maybe An Investigation Well We Already Did But The Numbers Is So Small Right Like Like What You Said Before In The Rural Place Like The Place Where I Had My Job Before In West Papua I Was In 2016 And I Was I Was Granted A Chance To Take The LPDP On Leeds University And There One Of My Subject Is About The Police Women As Well So I Took That Because It Interesting And There I Introduced About The Police Women In Indonesia To The Police To The Academic Members In The University And They Become Interested In It Because Like What You Said We Need The Police Women Especially For Investigations And When The Problems Arise Like In The What Do You Call It In Indonesia Like In Disasters In Disasters Man In Disasters Like People Were More Violent Like The Male Will Get More Good Than Women So That's Where The Police Women Were Needed Because They Were Protecting Children And Women Right So What I Think Is That We Need More Recruitment Mem That's What I Want To Change People Minds About Gender Equality And Stuff So Yeah Thank Thank You For The Opportunity What What Do You Think About The Role Of Police Women Right Now The Role Police Woman Right Now Is Already Good Ma'am I Think Not Only As Display You Know You Got What I Mean Right Not Only As Display In Lantas Or In The Surface Station Not Only That They Can Do Investigations As Well It's Already Running Man But We Lack The Members Okay And If We Lack The Members We Need More Numbers Man That's Why It's Not It's Not Promoted Enough Because We Sel Them See Them We Can Include That Media Management In That Like The Role Police Woman The Role Police Woman The Role Police Woman So People Eventually People Will Get Like Oh There Is A Rising Of Police Police Woman Numbers In Indonesia That's A Good Thing So It Can Become A Successful Factor For What You Want To Bring In The I SP In 2021 I Think That's Okay Good Idea Thank You Yoga Do You Mind To Share Your Thesis In My Email Gladly Ma'am Okay Thank You Yoga Yoga Explained That We Need More Police Woman To Yeah To To Make The Role Of Them Is More And More In Police Service Thank You Yoga And I Need One More Person To Speak About Police Woman Please Ma'am Go ahead Ma'am Anyone To Raise Their Hand Or I Want To Point It Of You Feel Free Ma'am Rejoko Rejoice Rejoice Who is Rejoice 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 The same Question With Yoga Goh Sir General Mohon Izin Kami Menanggapi Secara singkat Saja General Karena Berhubung Waktu Sudah Dibahas Saatnya Pada dasarnya Polisi Wanita Di Indonesia Sudah Cukup Baik General Cuman Seperti Yang General Paparkan Tadi Kita Memang Perlu Meningkatkan Kapabilitas Kerta jumlahnya Mungkin Itu saja General Terima kasih General Oke Jumlahnya Perlu Ditambah Rejoice Apakah Poluan itu Jadi Kompetitormu Siap Mohon Izin General Saya Gampang Belang Saja General Mungkin Bagi kami Polisi Priya Sering Juga Saya berkomunikasi Dengan Para senior Jadi Untuk Sementara Kami Cukup Memandang Poluan Sebagai Kompetitor Karena Memang Tidak Bisa Kita Mungkiri Karena Memang Banyak Polisi Wanita Yang Sudah Punya Kapabilitas Yang Baik Untuk Menjadi Kompetitor Bagi Pria Oke Good This is Good Terima Kasih Oke Terima Kasih Banyak Increase The Number And We Are As Kompetitor With The Men Good Pertanyaan Terakhir Saya Bisa Dijawab Semuanya Ini Kenapa Saya yang bertanya Ya Karena Tidak Yang Respond Apakah Perlu Poluan Itu Recruitment Apakah Perlu Sekolah Poluan Itu Khusus Di Sepoluan Karena Kalau Poluan Hanya Bisa 500 Bagaimana Kalau Poluan Itu Disebar Di SPN SPN Saja Sehingga Recruitment Banyak Bagaimana Jadi Mulai Pertama Sudah Langsung Pendidikannya Bersama Ada yang Mau Jawab Respon Silahkan Bebas Respon Dari Rekan-rekan Siapa ya Ya Boleh Menanggapi Pak Eko Baik Maturnungun Aduh Sangat Luar Luar Biasa Ini Pembicara Polisi Wanita Yang Pertama Di Forum Ilmu Kepolisian Salud Buat General Saya Ingin Menanggapi Ketika Kita Bicara Kuota Sebetulnya Saya Agak-agak Setuju Dan Agak-agak Tidak Kenapa Karena Dalam Bayangan Saya Kuota Sepertinya Poluan Atau Perempuan Itu Sepertinya Agak-agak Kurang Mampu Begitu Hingga Perlu Kuota Khusus Artinya Ada Kuota Yang Diperuntukkan Untuk Wanita Atau Poluan Dalam Bayangan Saya Ketika Wanita Wanita Atau Polisi Polisi Wanita Ini Sudah Sama Starting Point Di Apol Misalnya Nah Itu Berarti Sebetulnya Secara Kemampuan Sudah 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 Kemampuannya Sama 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 Ketika Misalnya Recruitment Recruitment Apa Taruna Misalnya Itu Saya Melihat Masih ada Perbedaan Memang Antara Nilai Kalau Poluan Berapa Kalau Polki Berapa Sehingga Sepertinya Image Poluan Itu Di bawah Laki-laki Sepertinya Kemudian Akan Terus Menerus Padahal Mungkin Dalam Perjalanan Mungkin Poluan Dan Bahkan Bukan Mungkin Dalam Fenomenanya Poluan Banyak Yang Berkinerja Lebih Baik Daripada Laki-laki Nah Yang Ingin Saya Sampaikan Adalah Sebetulnya Kita Harus Melihat Itu Dalam Kacamata Pendekatan Sistem Artinya Kita Harus Melihat Sesuatu Secara Holistik Harus Terintegrasi Satu Sama Lain Dan Kita Melihat Adanya Beberapa Kemungkinan Kemungkinan Begitu Antar Apa Namanya Antar Unit-unit Itu Nah Kalau Kita Berbicara Mengenai Poluan Misalnya Memang Kita Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Pungkiri Bahwa Ketika Wanita Itu Bekerja Begitu Maka Dia Harus Punya Kepribadian Yang Tangguh Artinya Dia Harus Punya Manajemen Waktu Yang Oke Begitu Hingga Ketika Dalam Melaksanakan Tidak Meminta Banyak Banyak Dispensasi Artinya Dia Bekerja Sama Dengan Laki-laki Kecuali Ketika Dia Melahirkan Misalnya Itu Memang Sifatnya Yang Sangat Podrati Begitu Ya Yang Bisa Melahirkan Hanya Perempuan Bukan Laki-laki Tapi Dalam Pekerjaan Pekerjaan Lain Saya Pikir Poluan Itu Juga Tidak Meminta Dispensasi Dispensasi Hingga Akhirnya Kinerja Mereka Itu Juga Menjadi Sebuah Kinerja Yang Utuh Maka Kalau menurut saya Sangat Beruntung Wanita-wanita Yang Menjadi Polisi Karena Dia Diberikan Talent Yang Cukup Baik Begitu Ya Di Di Satu Sisi Dia Harus Apa Untuk Mewujudkan Bagaimana Keluarganya Dan Di Lain Sisi Dia Harus Melayani Mengayung Masyarakat Terima Kasih General Terima 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 Profita Kita Sampaikan Saat Ini Mungkin Ada Yang Nempel Sehingga Nanti Lima Tahun Sepuluh Tahun Mendatang Saat Mereka On The Stage Mereka Bisa Merasakan Oh Ya Satu Ketiga Ada General Pernah Menyampaikan Ini Sehingga Keputusan Saya Di Saat Itu Nanti Akan Berpengaruh Terhadap Masa Depan Poli Terima Kasih Atas Waktu Pikiran Dan Tentu Saja Sharing Knowledge Semua Yang Hadir Di Sini Terutama Ibu General Ida Utari Ibu Vita Saya Lihat Ada Banyak Senior Senior Dari Divisi Hubungan Internasional Juga Hadir Bersama Kita Sehingga Sebenarnya Kesempatan Webinar Webinar Ini Adalah Kesempatan Untuk Membidik Kader Berpotensi Kader Kader Yoga Ini Udah Dibidik Persiapan Hubintar Tapi Jangan Hakut Jangan Khawatir Indonesia Kedepan Bukan Indonesia Lagi Yang Berkutat Pada Masalah Domestic Isu Tapi Sudah Global Isu Demikian Terima Kasih Tanggapan Pertanyaan Dan lain Sebagainya Sekali lagi Karena Satu Hal Kita Dibatasi Oleh Waktu Justru Waktu Ini Yang Membuat Kita Menjadi Semakin Semakin Apa ya Concise Dalam Memilih Setiap Diksi Yang keluar Dari Dari Pikiran Dan Ucapan Kita Wabilai Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam Bia Kera Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya Dari 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 Sekarang Berharap Sama Pak Wahyu Pak Wahyu Selamat 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 Pak Doktor Dinamikanya Mulai Very high Saya Monitor Lepas Mobil Biar Terima kasih Semuanya Sampai ketemu Sukses Semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum